Ayo, what's up, Bujang! Bebe-bebe, Instagram, and also serve with the user in the world! Oke, my friends and my brother semuanya. Welcome back with me, Radian Dandi Purinata, a.k.a. Bang Edun, di channel yang paling Edun Pisun. Oke, teman-teman semua, brother-brother gue semua. Jadi sebelum kalian lanjutkan videonya, kalian jangan lupa klik subred dan turun ke atas untuk video-video selanjutnya. Nah, oke teman-teman semua, jadi di video kali ini kita balik lagi membahas soal PES 2021 Mobile, teman-teman. Di sini gue akan menjelaskan semuanya tentang 121 Black Ball yang ada di PES 2021 Mobile dan juga Iconic Moment Player, teman-teman. Karena kebetulan juga eventnya masih yang legend, masih yang sama, jadi gue bakal bahas semuanya dan ini udah terkonfirmasi. Oke, teman-teman, jadi kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu value dan manfaat dari best player itu sendiri. Yang pertama, untuk manfaatnya tentu saja mempengaruhi dari event matchday. Jadi event matchday itu kalau misalkan kalian diminta untuk full pakai squad dari suatu klub, nah kalian bisa memakai pemain-pemain yang udah kalian punya gitu. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian baru bermain PES 2021 Mobile, kalian bisa menggunakan best player untuk awal kalian bermain seperti itu. Oke, teman-teman semua, jadi kita langsung masuk ke lini depan atau forward. Di sini kita punya banyak banget Black Ball yang bakal naik ke PES 2021 Mobile, teman-teman. Kita bisa lihat dari mulai Lionel Messi sampai ada Gabriel Jesus. Jadi kita bakal bahas dari rating tertinggi yaitu Lionel Messi yang ada ikoniknya juga, dan juga Tristan Reynaldo yang ada ikoniknya juga, teman-teman. Dan pemain baru yang masuk ke sini, yang baru menjadi Black Ball, anak baru di sini ada si Ilicic yang pertama. Terus yang kedua ada si Jadon Sancho, teman-teman. Dan yang ketiga ada Ben Yedder. Yang keempat, Lauturo Martinez. Dan yang kelima ada Jimenez, teman-teman semua. Itu dia player baru yang naik ke PES 2021 menjadi Black Ball. Seperti itu. Dan lah ini dia, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita langsung masuk yang kedua, yaitu bagian midfielder atau Liri tengah, teman-teman semua. Di sini ada Der Bruyne, Casemiro, Tony Cruz, dan yang lain-lain. Tentu saja di sini ada orang baru, seperti Brozovic, dan Wijnaldum, teman-teman semua. Dan posisi yang berubah, ada si Pilipe Continio. Pilipe Continio itu berubah jadi Tag Manfielder yang sebelumnya, apa namanya, LWF dia, teman-teman. Terus juga ada si Songyang Min yang tadinya LWF menjadi LMF. Jadi agak turun ke belakang. Dan ini dia sisa pemain-pemainnya, teman-teman semua. Dan kita langsung masuk yang selanjutnya, teman-teman semua, yaitu bagian belakang. Oke, teman-teman semua. Kita langsung aja lanjut ke bagian belakang atau lini pertahanan. Nah, lini pertahanan ini. Wah, ini dia, teman-teman semua. Masih muka-muka yang sama, teman-teman semua. Tapi posisinya ada beberapa yang berubah. Seperti Alaba yang tadi LWF menjadi back. Seperti itu. Dan ini teman-teman daftar yang kedua. Yang bagian defender yang akan menjadi blackball. Yaitu ada Manolas, Jordi Alba, Acerbi, sama-sama Umtinti, Robertson, Maguire, dan juga Carvajal. Orang barunya, kalian sudah tahu, Francesco Acerbi, pemain dari Lazio. Dan yang selanjutnya, kita ke goalkeeper. Keeper yang selalu menjaga gawang untuk... Gawang aja dijaga apa lagi? Oke, kita langsung ke goalkeeper. Bagian keeper ini, teman-teman semua. Dan ada orang baru dan mungkin agak asing untuk kalian ya. Beberapa orang ya. Yaitu si Gulaksi. Jadi Gulaksi itu, gue jelasin, teman-teman. Itu keeper dari RB Salzburg. Jadi, emang kondisinya dia lagi naik banget performanya. Makanya dia jadi blackball di PES 2021 mobile. Seperti itu. Dan, kita ke bagian terakhir ya, teman-teman semua. Yaitu Iconic Moment Player. Ini dia Iconic Moment Player, teman-teman semua. Tapi di sini gue bakal jelasin. Jadi, Iconic Moment itu adalah momen-momen yang tak terlupakan dari pemain tersebut. Contoh, gue bakal kasih contoh yaitu Cristiano Ronaldo. Ini dia Cristiano Ronaldo yang Iconic Moment. Dimana Cristiano Ronaldo ini Iconic Moment-nya pada saat melawan Atletico Madrid. Teman-teman semua di 2019. Iya, bener. Di 2019, dia melawan Atletico Madrid di lag pertama kalah 2-0. Dan di lag kedua. Cristiano Ronaldo marah. A hero on fire. Sehingga bisa membalaskan kekalahan dari Juventus. Dengan kemenangan yang cukup wadidaw awal-awal. Yaitu 3-0, teman-teman. Waduh, itu ke comeback. Dan itu dia momennya. Momen yang tak terlupakan. Makanya itu Cristiano Ronaldo menjadi Iconic Moment. Dan sedikit tambahan, teman-teman semua. Kalau kalian bisa lihat di sini ada Lionel Messi. Ada Cristiano Ronaldo, ada David Beckham, ada Okan. Ini masih rumor, teman-teman. Katanya, 4 pemain ini bakal dijadiin berbayar. Jadi kayak paketan. Kalau kalian pernah beli baju yang Nike X. Ronaldinho, teman-teman. Ronaldinho Goldball. Seperti itu katanya. Cuman kita lihat nanti aja untuk informasi selanjutnya. Dan ini dia beberapa Iconic yang fix bakal ada di PES 2021. Mobile nanti. Bergkamp, Daniel Messi, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Okan. Van Basten, Rume. Bergkamp lagi. Bennett Burr, Del Piero, Gulli Bergkamp. Nedved, Iniesta, Dijak, Fiera. Kenapa bang? Bergkamp ada dua. Jadi berkampnya itu yang satu yang Iconic berbayar itu, teman-teman. Yang kedua, yang Roll Ball. Kayak gitu. Jadi ada dua Iconic gitu. Oke teman-teman, itu dia semua. Player yang bakal jadi Black Ball di PES 2021 Mobile. Dan Iconic momennya juga ini dia, teman-teman semua. Jadi segitu dulu aja video dari gue. Terima kasih banyak teman-teman semua udah nonton video kali ini. Ditunggu info-info selanjutnya dari Bang Edut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep working. And stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.